Saking ketar-ketirnya sang ketum gak jadi cawapres, Andi Arif tuding Nasdem sengaja mau usung Suryapalo jadi cawapres Anis? Loh, gak bahaya tak? Bubar aja deh! makanya bisa dipahami kalau Bang Paloh punya keinginannya sendiri soal cawapres dari Anis Baswedan dia ingin sosok cawapres yang bisa ikut memenangkan Anis di Pilpres 2024 atau paling tidak membuat Anis lebih kompetitif ini perlu lebih awal, lebih cepat dalam konteks kemungkinan cawapres karena banyak kerja-kerja yang masih kami lakukan di lapangan untuk memastikan bahwa publik itu benar-benar memahami perubahan dan perbaikan itu seperti apa, itu satu tahun Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ seperti dilansir dari laman bisnis.com, Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arif menduga Partai Nasdem sedang menguji coba kemungkinan Ketua Umumnya Suryapalo untuk jadi calon wakil presiden untuk Anis Baswedan di Pilpres 2024 Dugaan itu diungkapkan Andi Arif lewat cuitan di akun Twitternya at andiarif underscore underscore pada Rabu 9 Agustus 2023 Cuit Andi Arif yang sudah mengizinkan bisnis mengutipnya Dugaan saya ada nama yang sedang diuji disurvey oleh salah satu pimpinan Partai Koalisi Perubahan sebagai cawapres Jika benar nama itu Pak Suryapalo, maka harus dijelaskan saat ini oleh Pak Anis Baswedan Saat dikonfirmasi, dia memastikan maksud cuitan itu memang terkait dugaan Nasdem sedang menjajaki kemungkinan pasangkan duet Anis Suryapalo di Pilpres 2024 Caranya dengan melakukan survei duet Anis Surya ke masyarakat Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim tak mau menanggapi dugaan Andi Arif itu Menurutnya, merespon dugaan seperti itu tidak terlalu bermanfaat Kata Taslim pada Rabu 9 Agustus menanggapi sesama koalisi tidak produktif Sebagai informasi, Anis merupakan cawapres usungan koalisi perubahan untuk persatuan Koalisi ini terdiri atas Nasdem Demokrat dan PKS Hingga kini, koalisi perubahan ataupun Anis belum menentukan siapa cawapres yang akan diusung pada Pilpres 2024 Demokrat sendiri terus mendorong Ketua Umumnya Agustus Arimurti Yudhoyono untuk menjadi cawapres Anis Meski demikian, Nasdem secara tersirat menyatakan kekurang setujuannya Waketum Partai Nasdem, Ahmad Ali meminta Anis memilih cawapres bukan hanya karena pertimbangan sosok itu punya partai politik Ahai sendiri merupakan satu-satunya kandidat cawapres kuat untuk Anis yang mempunyai partai Di sisi lain, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh buka suara Ihwal cawapres yang akan mendampingi Anis sebagai cawapres dalam pemilu 2024 nanti Ia mengungkapkan, nama pendamping Anis akan diumumkan menjelang pendaftaran di KPU Surya Paloh memastikan keputusan ini bukan bermakna Koalisi perubahan untuk persatuan tidak sulit mengusung cawapres Anis Paloh berkata, ibarat pertandingan sepak bola internasional seperti Piala Dunia yang kawan-kawan ikuti Dua menit terakhir, bisa berubah semuanya Nasdem juga belajar itu Jadi pengumuman cawapres Anis di akhir bukan karena koalisi tidak sulit Kata Surya Paloh Minggu 6 Agustus Ketika begitu, Paloh mengakui memang banyak disakan dari internal koalisi Ataupun dari eksternal Supaya nama cawapres Anis segera diumumkan ke publik Namun ia memastikan keputusan pengumumannya sudah bulat dilakukan jelang pendaftaran KPU Sebagai informasi, KPU telah menetapkan jadwal pencalonan presiden dan wakil presiden Pada 16 Oktober sampai 25 November 2023 Masa kampanye dimulai 28 November sampai dengan 10 Februari 2024 Kalau ada pihak yang tidak mau sabar, kita katakan sabar Kata Surya Paloh Ia juga menyinggung papatah kuno dari Inggris yang menyebutkan Dari gelas kebibir masih banyak yang akan terjadi Ia memastikan Nasdem tidak memberikan tekanan kepada Anis Mengenai sosok dan waktu pengumuman cawapres Karena Nasdem sudah menjadi parpol pertama Yang mengumumkan nama cawpres untuk pemilu 2024 Oleh sebab itu, ia menilai kini giliran partai lain Yang lebih dulu mengumumkan sosok cawapres Kata Surya Paloh Nasdem sudah jadi yang pertama mengumumkan cawpres Kita beri kesempatan kepada partai-partai lain mendeklarasikan cawapres Hahaha, ini kayaknya memang jurus Nasdem Biar Demokrat gak kabur dari koalisi deh Mending mulai sekarang cabut aja deh partai Demokrat Masa sih partai sebesar Demokrat Yang pernah berkuasa 10 tahun kok terima-terima saja Di-PHP-in sama om brewok dan partainya Sakitnya tuh disini Bagaimana menurut Anda? Asal kritik gak baca data Anies hujat berobat ke rumah sakit mahal Pulang-pulang jadi miskin Jadi presiden tawarkan solusi Siap ganti nama rumah sakit di seluruh Indonesia Jadi rumah sehat Hahaha, ngakak Berkualitas hingga tuntas Yang PR-nya masih banyak Kita lakukan perubahan disitu Sama dengan kesehatan yang tadi persis diceritakan Betapa banyaknya rakyat kita Ketika mengalami sakit Datang ke rumah sakit Bukan jadi sembuh Tapi jadi miskin Saya ingin ingatkan Tidak cukup hanya bicara dengan penerima jasa kesehatan Para tenaga kesehatan harus diajak bicara Para dokter, para medik, perawat Mereka yang berada di lapangan Harus memberikan masukan Bila semuanya hanya diatur oleh BPJS Dokter pun terikat Perawat pun terikat Pasien pun terikat Ijinkan kita melakukan reformasi atas pelayanan itu Tempat ini menjadi tempat orang sakit Nah, di sisi lain pada saat pandemi kemarin kita menyaksikan Pentingnya menjaga kesehatan Karena itu kita ingin agar rumah ini menjadi rumah di mana perannya ditambah Aspek apa? Aspek promotif Aspek preventif Jadi datang ke rumah sehat Untuk menjadi sehat dan lebih sehat Dari mulai melakukan medical check up Sampai persoalan gizi dan lain-lain Ya, kalau untuk meningkatkan pelayanan kesehatan itu harusnya ya membangun lebih banyak rumah sakit Puskesmas, posyandu, dan lain-lain Atau pengadaan peralatan medis yang canggih Dan obat yang lebih baik Serta penyediaan nakes, dokter, perawat, dan ahli kesehatan lainnya Bukan ganti nama Susah ngomong sama selang infus Ini kadang saya heran juga melihat problem solving skill ala Anis Baswedan ini Subsidi itu kan dihilir Sementara permasalahan ada di hulu Jadi masalahnya di hulu Kok solusinya malah dihilir Tapi yang jelas Subsidi itu kan populis Ya memang begitulah Anis Sama seperti pidatonya di depan kader PKS Berbicara keadilan Mengakses air bersih Keren ya Pidato Anis ini semakin menegaskan Bahwa Anis Memang hebat berkata-kata Tapi gak becus bekerja Halo selamat datang di channel redaksi jurnal bersama JJ Bakal calon presiden Capres Koalisi Perubahan Anis Baswedan Bicara 4 isu utama agenda perubahan 4 isu utama itu adalah harga kebutuhan pokok Lapangan pekerjaan Pendidikan berkualitas Dan pelayanan kesehatan Lantas Anis menanyakan apakah kebutuhan pokok hari ini harganya mahal atau tidak Jika masih mahal maka harus dirubah Lalu Anis menyinggung perubahan Kedua Soal lapangan pekerjaan Ia menilai hari ini masih kurang Sementara jumlah sumber daya manusia Begitu berlimpah Ketiga Soal pendidikan berkualitas Masih jadi persoalan Untuk itu Anis ingin melakukan perubahan di bidang pendidikan Dan terakhir Soal pelayanan kesehatan Untuk masyarakat Anis bicara betapa mahalnya biaya pengobatan di rumah sakit hari ini Ia mengibaratkan Orang yang datang ke rumah sakit ketika keluar Bukannya sembuh malah jadi miskin Lagi-lagi Anis juga ingin melakukan perubahan di bidang kesehatan Nah dari semua yang diungkapkan Anis Apakah mungkin Anis bisa membuat keberakan jika jadi presiden Sedangkan semua itu sudah pernah dilakukan oleh Anis di Jakarta Dan gagal semua Soal pelayanan kesehatan contohnya Apakah Pak Anis tidak mengenal yang namanya BPJS BPJS Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada presiden Dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional Bagi seluruh rakyat Indonesia BPJS Kesehatan merupakan penyelenggara program jaminan sosial Di bidang kesehatan Yang merupakan salah satu dari lima program Dalam sistem jaminan sosial nasional Atau SJSN Yaitu jaminan kesehatan Jaminan kecelakaan kerja Jaminan hari tua Jaminan pensiun Dan jaminan kematian Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No.40 tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional BPJS Kesehatan ini Juga menjalankan fungsi pemerintahan Di bidang pelayanan umum Yang sebelumnya sebagian dijalankan oleh BUMN Dan sebagian lainnya oleh lembaga pemerintahan Jadi apa yang diungkapkan oleh Anis Soal kurangnya pelayanan kesehatan Yang seolah-olah rakyat diperas saat masuk rumah sakit itu tidak benar BPJS Kesehatan Sangat membantu masyarakat Dan tidak ada tuh Masyarakat yang sampai miskin Gara-gara setelah pakai BPJS Kesehatan Jika Anis tetap mengayal Apakah Anis punya terbosan untuk kendala tersebut Atau jangan-jangan merubah nama rumah sakit Jadi rumah sehat Agar biaya lebih murah Tidak ada hubungannya ya Tapi karena ini berkaitan dengan capra setakata Maka semuanya bisa dilakukan karena kehaluan semata Perubahan rumah sakit menjadi rumah sehat Yang dilakukan oleh Anis beberapa waktu lalu Saat ia menjadi gubernur Jakarta Semata-mata hanya untuk mencari masa Tujuan dari perubahan nama tersebut Menurut Anis adalah untuk mengubah mindset masyarakat Yang berobat Sehingga semua pasien yang dirawat Mempunyai harapan dan semangat untuk sehat Jadi Anis terlihat tidak mengurus masalah rakyat Yang jelas nyata Seperti angka kemiskinan di Jakarta Yang meningkat secara berarti Tapi malah membuat kebijakan Yang justru merepotkan banyak pihak Anis ini cuma ingin mengubah Mainset warga yang sakit Agar tidak bekerja lebih keras Mengurus masalah demi masalah Anis terlihat lebih mementingkan Polesan luar daripada hal yang esensi Yaitu kualitas pelayanan rumah sakit itu sendiri Kebijakan Anis memang mencerminkan Karakter dan kapabilitasnya Yang tidak pernah bisa mengatasi Ataupun membuat kebijakan Yang berguna nyata bagi masyarakat Tapi cuma memoles dengan kata-kata indah saja Jadi kalau nanti jadi presiden Kayaknya Anis juga bakal Merubah nama rumah sakit Jadi rumah sehat di seluruh NKRI Bukannya mengatasi masalah Malah menambah masalah Jadi bagaimana menurut Anda?